Intro Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial skak media Oke jadi di video kali ini aku bakal bikin lagi sesuai requestan kalian Yaitu PMV jeda jeduk dengan background emoji hidup lagi Tapi disini emoji nya ada beberapa emoji yang bergerak ya guys Gak cuma satu emoji aja Dan untuk membuat tampil kali ini kalian butuh 1 mentahan video aja Yang berdurasi sekitar 3 detik Kemudian kalian juga butuh 2 mentahan nifek ya guys Yang harus kalian download di kolom komentar di bawah video ini Dan langsung aja biar kalian gak penasaran juga untuk contoh editannya seperti berikut ini Nah jadi seperti itu ya guys untuk PMV yang bakal kita bikin kali ini Gimana keren bukan? Jadi bagi kalian yang pengen ngebikin juga pengen buat PMV seperti yang aku tampilkan barusan Aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorial kali ini Ya gunanya biar gak salah fam aja dalam proses pengeditannya Dan untuk aplikasi yang digunakan kita cuma butuh 1 aplikasi aja Yang bernama VN Vlog Now Video Editor Dan langsung aja kita masuk ke proses editingnya Nah jadi guys disini untuk langkah pertama Untuk video yang kita gunakan di durasi paling belakang Nah di durasi paling belakang ini kita bisa screenshot aja Oke kalau sudah kemudian untuk gambar yang udah kita screenshot ini Kita bisa potong aja tepian bawah dan atasnya Kita bisa potong yang warna hitam ini Nah kalau sudah kemudian keluar dan masuk aja ke google Kemudian di kolom pencarian ini kita bisa ketik aja kata remove.bg Setelah itu kita bisa klik aja situsnya Kemudian kita bisa klik aja bagian unggah gambar di tengah sini Lalu kita bisa masukin aja 1 gambar yang baru sana aja kita screenshot Nah kalau sudah kita masukin Kemudian kita bisa tunggu sebentar Tunggu backgroundnya terhapus secara otomatis Oke kalau sudah seperti ini Kemudian kita bisa download aja Kita bisa klik aja bagian undo Nah kemudian kita bisa keluar aja dan masuk aja ke aplikasi VN Vlog Now Video Editornya Oke jadi guys seperti biasa di aplikasi VN ini kita bisa buat aja projek baru Kemudian kita bisa masukin aja 1 video yang kita gunakan Setelah kita masukin kemudian untuk watermark hitam di belakang ini kita bisa hapus aja Lalu kita bisa klik aja bagian trim di bawah sini Kemudian kita bisa atur aja durasinya kita bisa gisar aja di samping kiri ini Kita bisa gisar aja ke kanan ke durasi waktu 2.18 Nah seperti ini ya guys Oke kalau sudah kemudian kita bisa gisar aja ke kanan Dan kita bisa masukin aja 1 gambar yang tadi udah kita screenshot Kalau sudah kita masukin kemudian kita bisa masuk lagi ke bagian trim di bawah sini Setelah itu untuk durasinya kita bisa atur aja ke durasi waktu 7.52 Nah kalau sudah kemudian kita bisa masuk aja ke bagian filter di pojok kiri bawah ini Setelah itu kita bisa klik aja bagian menyesuaikan Habis itu di bagian paparan ini kita bisa gisar aja ke angka minus 100 Kemudian di bagian kontrasi ini kita bisa gisar aja ke angka plus 100 Lalu di bagian kecerahan ini Nah di bagian sini kita bisa atur aja ke angka minus 10 Nah kalau sudah kemudian kita bisa gisar aja ke kanan Dan kita bisa klik aja icon tambahkan lapisan di bagian sini Kemudian kita bisa masukin aja 1 mentahan lapisan video yang udah kalian download di kolom komentar di buff di ini Nah kalau sudah kita masukin kemudian kita bisa besarin ukurannya Besarin paskan pada background videonya Nah lalu di bawah sini kita bisa gisar aja Kemudian kita bisa masuk aja ke bagian pencampuran Dan di bagian pencampuran ini kita bisa pakai aja yang mengalihkan seperti ini Oke kalau sudah kemudian kita bisa gisar aja ke kanan Arahkan aja ke durasi waktu 2.18 Oke setelah di durasi waktu 2.18 Kemudian kita bisa masukin aja 1 lapisan gambar yang udah kita download Yang udah kita hapus backgroundnya di situs frame of bg Setelah kita masukin kemudian kita bisa besarin paskan pada background videonya Kemudian pada durasi waktu lapisan gambarnya ini kita bisa panjangin ke belakang seperti ini Nah jadi untuk mentahan yang barusan aja kita masukin tampilannya seperti ini Jadi ada semacam emoji pada background videonya Nah kalau sudah kemudian kita bisa simpan dulu untuk video ini Oke kalau sudah kita simpan kemudian kita bisa keluar aja Nah keluar dan buat proyek baru lagi Dan untuk video yang barusan aja kita simpan kita bisa masukin aja Nah setelah itu untuk watermark hitam di belakang ini kita bisa hapus aja Kemudian geser aja ke kanan dan kita bisa masukin aja untuk lagu yang kita gunakan kali ini Oke tapi sebelum kita memasukkan lagunya ala kebaiknya kita buat dulu beat music pada lagunya Dengan cara kita bisa klik aja ketukan musik di bawah sini Nah jadi guys seperti biasa disini sebelumnya saya udah buat beat music pada lagu yang kita pakai kali ini Ya kurang lebih ada sekitar 15 beat music aja Dan untuk ke 15 beat music ini bisa kita buat dengan cara kita bisa geser-geser aja Dan kalian jangan lupa lihat aja durasi beat music yang udah aku tampilkan di samping kiri ini Oke kemudian kita bisa buat aja deh beat musicnya Dan kalian juga pasti tau lah ya untuk cara membuat beat musicnya Jadi di bagian scene aku skip aja langsung masuk ke proses berikutnya Dan bagi kalian yang gak tau cara buat beat musicnya kalian bisa lihat aja videoku sebelumnya ya guys Disitu banyak banget aku jelasin cara gimana buat beat musicnya Jadi disini kita langsung aja kita bisa klik checklist Nah klik lagi Oke kalau sudah kemudian kita bisa klik aja beat music yang pertama Nah kalau sudah kita klik kemudian pada background videonya ini kita bisa besarin-besarin sedikit aja ya guys Nah kira-kira seperti ini Oke kalau sudah kemudian klik aja bagian bingkai utama Nah kalau sudah kita klik kemudian klik aja beat music berikutnya Lalu kita bisa klik aja pada background videonya Kemudian klik aja bagian bingkai utama Oke jadi guys seterusnya kita bisa lakukan seperti ini Kita bisa buat aja bingkai utama di setiap beat music yang sudah kita buat Kita bisa lakukan sampai beat music yang paling belakang Oke kalau sudah kemudian kita bisa geser aja ke kanan Dan klik aja bingkai utama yang pertama di bagian sini Nah kalau sudah kita klik kemudian geser aja sedikit ke kanan Dan untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja ke bawah Nah kalau sudah kemudian klik aja bingkai utama berikutnya Kalau sudah kita klik kita bisa geser aja sedikit ke kanan Habis itu untuk posisi pada background videonya Kita bisa geser aja ke samping kanan Oke kemudian kita bisa klik aja bingkai utama berikutnya Setelah itu kita bisa geser aja sedikit ke kanan Dan untuk posisi pada background videonya Kita bisa geser aja ke pojok bagian kiri Oke kemudian kita bisa klik lagi bingkai utama berikutnya Setelah itu kita bisa geser aja sedikit ke kanan Abis itu untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja ke pojok bagian kanan Nah kayak gini ya guys Oke kalau sudah kemudian kita bisa klik aja bingkai utama berikutnya Setelah itu kita bisa geser aja sedikit ke kanan Abis itu untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja ke bawah Nah kalau sudah kemudian klik aja bingkai utama berikutnya Kalau sudah kita klik kita bisa geser aja sedikit ke kanan Habis itu untuk posisi pada videonya, background videonya kita bisa geser aja ke samping kanan Oke kemudian kita bisa klik aja bingkai utama berikutnya Setelah itu kita bisa geser aja sedikit ke kanan Dan untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja ke pojok bagian kiri Oke kemudian kita bisa klik lagi bingkai utama berikutnya Setelah itu kita bisa geser aja sedikit ke kanan Habis itu untuk posisi pada background videonya, kita bisa gisar aja ke pojok bagian kanan Nah kayak gini ya guys, oke kalau sudah kemudian kita bisa klik aja bingkai utama berikutnya Setelah itu kita bisa gisar aja sedikit ke kanan Habis itu untuk posisi pada background videonya kita bisa gisar aja ke bawah Nah kalau sudah kemudian klik aja bingkai utama berikutnya Kalau sudah kita klik, kita bisa gisar aja sedikit ke kanan Habis itu untuk posisi pada videonya, background videonya kita bisa geser aja ke samping kanan Oke kemudian kita bisa klik aja bingkai utama berikutnya Setelah itu kita bisa geser aja sedikit ke kanan Dan untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja ke pojok bagian kiri Oke kemudian kita bisa klik lagi bingkai utama berikutnya Setelah itu kita bisa geser aja sedikit ke kanan Abis itu untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja ke pojok bagian kanan Nah kayak gini ya guys Oke kalau sudah kemudian kita bisa klik aja bingkai utama berikutnya Setelah itu kita bisa geser aja sedikit ke kanan Abis itu untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja ke bawah Nah kalau sudah kemudian klik aja bingkai utama berikutnya Kalau sudah kita klik kita bisa geser aja sedikit ke kanan Habis itu untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja ke samping kanan Nah kemudian yang terakhir nih kita bisa klik aja bingkai utama berikutnya Setelah kita klik kita bisa geser aja sedikit ke kanan Habis itu untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja ke atas Oke kalau sudah kemudian kita bisa klik aja icon duplikat di samping kiri ini Setelah kita duplikat kemudian kita bisa geser aja ke kanan Dan di bawah sini kita bisa geser aja ke kiri Setelah itu kita bisa klik aja bagian pindah ke depan di pojok kanan bawah ini Oke sampai sini bisa lah ya Kemudian kita bisa klik aja pada lapisan videonya Setelah itu kita bisa klik aja bagian gerakan Habis itu kita bisa klik aja bagian loop animation Nah kalau sudah di bagian sini kita bisa pakai aja animasi yang shaky kayak gini Setelah kita pakai kemudian untuk durasi pada shakinya kita besator aja Kedurasi waktu 2.03 seperti ini Nah kalau sudah kemudian kita bisa geser aja sedikit ke kanan Habis itu kita bisa masukin aja lapisan video yang udah kalian download Yang kalau aja kita masukin tampilannya bakalan hitam polos seperti ini Nah kemudian di bagian sini kita bisa besarin ukurannya Besarin hingga melebihi pada background videonya Kalau sudah kita bisa masuk aja ke bagian pencampuran di bawah sini Habis itu kita bisa pakai aja pencampuran yang menghindari warna seperti ini Oke kalau sudah klik checklist habis itu jadi deh Nah jadi seperti ini ya guys untuk PMV yang kita bikin kali ini Gimana simple banget mudah banget gampang banget bukan Oke kalau sudah kemudian kita bisa simpan aja untuk video ini Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa seperti biasa silahkan like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau gak suka dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys